Halo tulur, saya lagi di Bebek Cak Yudi yang biasanya ada di Perak ya, cuman kali ini ada di Mer, Jalan Insinyur Soekarno, seberangnya Pembensin Kali Jodan. Nah ini penampakan Bebek Cak Yudi, yang khas dari Cak Yudi itu dulu adalah sambal pencetnya ini. Nah ya, sambal pencet itu sambal yang terbuat dari mangga muda, nah tapi saya kali ini minta tambahan berupa empal gepuk, oh empal tutuk ya sama aja, empal tutuk, empal gepuk sama aja. Kalau Bebeknya sih sekilas seperti biasa-biasa aja ya, gorengannya ya, penyajiannya juga, ini nasinya ditaburi bawang goreng, sambalnya ya tadi sambal itu. Coba saya mau tanya pendapat temen saya yang lagi makan itu, namanya Cak Tata. Halo Cak, ya apa Cak, Bebek Cak? Bebeknya udah ngelawan, nanti gak ngubrol, 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 gak ngubrol. Bebeknya ini apa? Nah, Bebek ini ngelunyur. Ngelunyur? Gisep dotenya udah mau kayak berbeda, jangan ngubrol. Ternyata ya? Kira-kira kayak di Beijing itu, tidak di Beijing? Bebeknya itu, Bebek itu, Bebek Walu. Bebek itu, Bebek itu, Bebek Walu. Maksudnya, di Palen ini mana kayak? Aku gak ngubrol, ini Empal ini gak, nggak ngubrol, ini Bebek. Oh, empal ini, Empal ini tapi nggak, Balen, ini Bebek. Tidak boleh, Pak, gak ngubrol, ini Bebek. Gak boleh, Pak, gak ngubrol liannya aja. Oke, oke, oke. Oke, itu tadi komentar teman saya. Cak Tata ini jago makan bebek ya. Jadi pengalaman makan bebeknya sudah luas di Surabaya. Saya belum tahu bebek saya empuk apa enggak. Cuman kalau kelihatannya sih memang agak alat dikit ya. Oke, itu tadi bebek Cak Yudi di Mer, di Insinyur Soekarno nomor 44, seberangnya Pompensin Kalijudan. Jadi kalau dari Galaxy Mall arah Kenjeran itu ada di Kirijana. Sebenarnya dulu Cak Yudi di Perak itu sangat terkenal ya bebeknya. Karena terkenal karena sambal pencetnya ini. Nah, sekarang saya mau makan dulu. Semoga nanti enak rasanya. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.